Intro Halo student Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Good morning all And how are you today? Today I'm good And I hope you too Okay, today I'm ready To English class And are you ready? Okay, first Before we start learning I want you to prepare your workbook And open page 35 Nah, sekarang kalian bisa siapkan bukunya Dan buka halaman 35 Okay, on page 35 You can see there The first question is How many books do you have? And the response is I have 15 Okay, pertanyaannya adalah How many books ada berapa banyak buku yang kamu punya? Nah, berarti disini menanyakan tentang jumlah Nah, jawabannya I have 15 Nah, 15 itu Okay, good 15 Nah, 15 Nah, kita bisa menghitung disitu ada bukunya ya Bukunya jumlahnya ada 14 Okay, the second example Contoh yang kedua yaitu How many pencils does he? Nah, ini kurang sedikit Harusnya ditambah dengan half ya How many pencils does he have? Nah, ada berapa banyak pensil yang dia punya? Nah, as we know that he and si artinya dia Ada he dan si The difference between he and si adalah He itu untuk dia laki-laki Oke, jawabannya adalah He has 17 pencils Nah, kalau untuk jawabannya Setelah si menggunakan has Kalau untuk pertanyaannya Setelah si dan he menggunakan have Ini untuk pertanyaannya saja Oke, jawabannya adalah Dia memiliki 17 pensil Nah, kalian bisa hitung tuh Ada 17, ada 17 or not Oke, next The third example How many eggs does she have? Nah, ada berapa banyak telur yang ia punya? Nah, disini menggunakan C Yang artinya adalah dia perempuan Ada berapa banyak telur yang ia punya? Nah, jawabannya Dia, he and si She has 24 eggs Nah, dia mempunyai 24 telur Nah, disitu dia memiliki 24 telur Oke, nah sekarang ada box atau kotak Di sebelah kanan bawah Nah, I, you, we, they Temannya adalah have Mereka berpasangan dengan have Sedangkan si dan he Berpasangan dengan have Jika digunakan di jawaban atau responsesnya Oke, so I think that's all for today's material And your task today is on page 36 Nah, ada di halaman 36 yang ini ya Nah, ini tugas kalian yang ada di halaman 36 Oke Don't forget to submit your task On Google Form link Nah, jangan lupa untuk di-submit di Google Form link hari ini Halaman 36 So, jika kita sudah beres nih membahasnya I think that's all for today And thank you for your attention Don't forget to see you again next week In the English class So, I wanna say goodbye Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!